Intro Jadi ini subtansi dari RPP yang sedang kita kusus Jadi sudah rapat mungkin kalau kita hitung bisa seratus kali Tapi memang baru kita rekat rapat di nomor 6 Masih ada agenda nanti untuk antar camp Dan itu saya yakin masih perlu perjuangan yang luar biasa Karena meyakinkan stakeholder juga tidak Karena masing-masing punya perspektif sendiri-sendiri dan punya fungsi masing-masing Dan forum ini kami sangat aplikasi sekali Untuk bisa nanti berikan masukan kepada pemerintah Khususnya dalam pengawasan perusahaan bidang Indonesia Tadi inti-inti mas Pahim sangat baik Ya semuanya nanti kalau dari Airo bisa instas di sini Bagaimana menyusun minimal ada perdoman Perdoman pengawasan pekerja migran Indonesia oleh pengawas ketelantan Ini sangat baik Nanti coba kami akan komunikasi dengan Airo Lanjut Oke ini subtansinya Jadi subtansi RPP yang kita susun Ini pasal 20 Meliputi apa? Pelindungan sebelum pekerjaan Yaitu cerita teknis maupun administratif Nanti di dalamnya akan mengatur bagaimana informasi terkait dengan proses migrasi pekerjaan Jadi di dalam pemerintah sebelum pekerjaan itu bagaimana Kalau orang akan pekerjaan ke luar negeri Ataupun pekerjaan dari luar daerahnya Karena migrasi itu tidak hanya di luar negeri Bisa antar pulau Antar provinsi Antar kapasitas Dan ini terjadi Contoh Mungkin Bapak Usulian Bapak dengar Bagaimana teman-teman saudara kita yang di NTD Di Sulawesi Selatan Di Jawa Migrasi ke luar ke Malaysia Melalui suatu daerah provinsi Ini perlu kita pastikan bahwa Persyaratannya terpenuhi Dan tidak terlihat Dan datanya juga sahih Ini salah satunya sahih Nah kemudian Mengatur juga tentang pendaptaran pencari kerja Jadi disitu akan ada namanya informasi pasar kerja Yang ada di Dinas Ketengah Kerja Kemudian Penguatan peran Dinas Ketengah Melalui pendaptaran rekrut dan persyaratan Jadi Yang merekrut nanti adalah Dinas Ketengah Kerja Bukan PPTK Kemudian berikan tamparan antase Kemudian persyaratan Salam PMI dan PMI akan diatur di sini Dan adanya perjanjian terakhir Ini pasar 2 Pasar 2-3 Ini bicara dalam pelindungan selama berkerja Jadi Akan ada Peran perwakilan Republik Indonesia di luar negeri Ataupun atase Ada perdataan dan perdaftaran PMI Ketika dia tiba sampai di negara tujuan Kemudian ada monitoring dan eksplorasi Ini terusaha oleh atase Ataupun oleh perwakilan Kemudian Fasilitasi penjelasan permasalahan Termasuk pendampingan Termasuk baik diplomatik Termasuk Fasilitasi repatriasi Dasar-dasar Ketengah Kerjaan dan Bantuan Hukum Atau di dalam Di bagian ini Selama bekerja Nah kemudian Setelah bekerja Akan bicara tentang Peran pemerintah daerah Provensi Dan keuntungan kota Dalam pendidikan Sebelum Termasuk juga Setelah bekerja Jadi Setelah bekerja Dan setelah bekerja Di atas disini Kemudian Bagaimana Kepulangan pekerjaan Ibrahim Indonesia Kemudian ada peran Perwakilan Republik Indonesia Dan peran PNK ini Dalam kekurangan Jadi akan di atas disini Kemudian Fasilitasi Penyelesaian hak-hak Atau fasilitasi Klaim akuransi Ketika di atas bulan Belum Ataupun Kami mengalami kecelakaan Bagaimana nanti Klaim akuransinya Akan di atas disini Kemudian Rehabilitasi Dan identifikasi Dan keberdayaan Kita Nanti dimungkinkan Untuk memaksimalkan Memaksimalkan Tugas-tugas Dari daerah Dapat Dibatuk Satuan tugas Tata tugas itu Baru bisa Tapi ini Ini baru Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa